5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran yang pertama Kita langsung saja ke materinya Beni bersama teman-temannya sudah sampai di pantai Bu Guru bersama siswa bercengkrama Jadi Beni bersama teman-temannya sedang berwisata di pantai Nah kalian bisa lihat Beni dan teman-temannya sedang bermain layang-layang Ada percakapan antara Bu Guru dan Beni serta teman-temannya Anak-anak kita sekarang sudah di lingkungan pantai Bagaimana perasaan kalian? Tanya Bu Guru Lalu Beni menjawab Kami sangat senang Bu Sekarang silahkan bermain dulu Tetapi tidak boleh jauh-jauh Paham anak-anak? Kata Bu Guru Paham Bu? Jawab para siswa Bu saya ingin bermain layang-layang Kata Beni Lalu Bu Guru Boleh Beni Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir Bu Kata Lani Silahkan Tetapi ingat Jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya Siswa bersama-sama menjawab Baik Bu Sebelum bermain Ibu mau bertanya Benda apa saja yang ada di pantai? Tanya Bu Guru Lalu Dayu menjawab Ada kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan Bu Lalu Mei menjawab Ada pasir, batu, air, dan kerang Bu Udin juga menjawab Balon dan layang-layang Bu Bu Guru berkata Pintar anak-anak ibu semua Beri tepuk tangan untuk kita semuanya Nah ini adalah percakapan antara Bu Guru dengan Beni serta teman-teman satu kelasnya Mari kita jawab pertanyaan berikut sesuai isi teks percakapan tadi Bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Ya mereka merasa senang Siapa yang ingin bermain layang-layang? Ya Beni yang ingin bermain layang-layang Apa yang ingin dilakukan Lani? Ya Lani ingin menulis-nulis di pasir pantai Apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Ya Bu Guru bertanya benda apa saja yang ada di pantai Apa saja benda yang ada di pantai? Nah tadi ada balon, ada sampan, ada layang-layang, ada bola mungkin ya Kalau di pantai ya biasanya anak-anak bermain bola dan lain sebagainya Anak-anak saat kalian membaca percakapan tadi Apakah ada tanda baca? Nah kita akan belajar tentang tanda baca nih Apa saja tanda bacanya? Nah dalam percakapan tadi Kak Citra menemukan tanda tanya Nah ini ya ada tanda tanya seperti ini Tanda tanya ini digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya Kita sudah belajar tentang kalimat tanya Kalian bisa lihat video Kak Citra tentang kata tanya Lalu di percakapan tadi juga ada tanda titik Nah ini ya tanda titik di akhir kalimat Itu digunakan untuk mengakhiri kalimat berita Lagu apa ya yang cocok untuk bermain layang-layang? Kira-kira lagu apa adik-adik? Ya ada lagu layang-layang yang bisa kalian nyanyikan dengan teman-teman kalian Lagunya seperti ini Ku ambil bulu sebatang Ku potong sama panjang Ku raut dan ku timbang dengan benang Ku jadikan layang-layang Bermain Berlari Bermain layang-layang Bermain ku bawa ke tanah lapang Hati kuri yang dan senang Coba ya adik-adik latihan menyanyikan lagu layang-layang Mari kita baca percakapan antara Penny dan Siti yang sedang menghitung layang-layang Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan satu Kata Siti Lalu Benny berkata Bagaimana hasilnya? Siti juga bertanya bagaimana kalau kita coba? Wah ide yang bagus kata Benny Lalu mereka mencoba adik-adik Nah kita kan sedang menghitung layang-layang Di tanganku sudah ada 6 layang-layang Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny Berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya Berarti 6 layang-layang dibagi ke satu orang Maka Benny akan mendapatkan 6 layang-layang Kalau begitu suatu bilangan jika dibagi satu Hasilnya adalah bilangan itu sendiri adik-adik Jadi bisa kita simpulkan Angka berapapun kalau dibagi satu Hasilnya adalah angka itu sendiri atau bilangan itu sendiri Contoh 20 dibagi satu ya sama dengan 20 7 dibagi satu sama dengan 7 Contoh nih Bilangan berapapun jika dibagi dengan angka satu Maka hasilnya adalah angka itu sendiri Kakek Benny memiliki 5 layang-layang Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny? Nah disini ada 5 layang-layang adik-adik Nah semuanya diberikan hanya kepada Benny Maka Benny akan mendapatkan berapa? Berarti disini pembagiannya adalah 5 dibagi satu Ingat ya tadi Angka berapapun dibagi satu hasilnya angka itu sendiri Maka hasilnya adalah 5 itu KM-nya atau kalimat matematikanya Kesimpulannya atau KJ-nya Jadi banyak layang-layang yang diperoleh Benny ada 5 Itu yang pembagian dengan angka 1 Ada keunikan lagi tentang pembagian Ayo kita baca percakapan halaman 176-177 sesuai buku paket kalian Nah disini sudah Kak Citra cantumkan nih percakapannya Ada satu lagi yang aku temukan kata Siti Wah hebat apakah itu? Nah begini tadi Benny punya 6 layang-layang 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang Yaitu aku, Mek, Dayu, Lani, Udin, dan Edo Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? 6 dibagi 6 Maka sama dengan 1 Masing-masing akan mendapatkan 1 layang-layang Kata Benny Benar sekali Artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri Hasilnya 1 Wah Siti hebat ya Nah dari percakapan ini kita tahu adik-adik Bahwa jika suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri Hasilnya adalah 1 Contohnya 6 dibagi 6 Hasilnya 1 7 dibagi 7 Hasilnya juga 1 10 dibagi 10 Hasilnya 1 Nah disini ya diingat-ingat Bilangan berapapun Jika dibagi bilangan itu sendiri Maka hasilnya adalah 1 5 dibagi 5, 1 Ini contohnya ya adik-adik ya 6 bagi 6, 1 9 dibagi 9 Sama dengan 1 Nah disini ada soal cerita Tante Benny membeli 7 gulungan benang Sampai di rumah benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya Maka KMnya adalah 7 dibagi 7 Karena 7 gulung benang dibagikan kepada 7 keponakannya Maka maka masing-masing anak mendapatkan 1 gulung benang Jadi kalimat kesimpulannya adalah Benang yang diperoleh masing-masing keponakannya ada 1 gulung Coba kamu baca percakapan Lani dan Udin tentang pembagian Lani berkata Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak Berapa banyak bingkai pada setiap orang Maka kita bisa mengerjakannya dengan 32 dibagi 4 Ingat untuk mencarinya bisa kita menggunakan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya 0 Atau menggunakan kebalikan dari pembagian yaitu perkalian Nah disini Kak Citra memakai pengurangan sampai angka 0 Berarti 32 dikurangi 4 terus sampai hasilnya 0 ya Sekarang 32 dikurangi 4 28 Maka kita tulis lagi 28 dikurangi 4 24 Belum 0 ya adik-adik ya Lalu kita tulis lagi 24 dikurangi 4 20 20 dikurangi 4 16 16 dikurangi 4 12 12 dikurangi 4 8 8 dikurangi 4 4 4 dikurangi 4 0 Berarti disini sudah 0 adik-adik Nah kita hitung ada berapa kali pengurangan Disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 8 kali pengurangan Maka KM nya adalah 32 dibagi 4 Lalu kita tulis nih pengurangannya secara mendatar Berarti 32 dibagi 4 sama dengan 8 KM nya jadi banyak bingkai pada setiap orang Ada 8 Nah disini Benny bisa menjawab dari pertanyaannya si Lani ini Nah ini jawaban Benny Bentuk pembagiannya 32 dibagi 4 sama dengan 32 dikurangi 4 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 Sama dengan 0 32 dibagi 4 Sama dengan 8 Jadi banyak bingkai pada setiap orang ada 8 Ayo baca lagi percakapan antara Beni, Lani, dan Dayu di halaman 181-182 Di kakimu ada kerang kecil Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah ide yang bagus Beni Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami Apakah kamu masih ingat Beni? Masih, diantaranya menggunakan bahan kering Bahan terdapat di alam bebas Karya hiasan didominasi dengan bahan alam Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya Kemudian alat apa saja yang kita butuhkan? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya Dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain Seperti daun kering, biji, tumbuhan yang berwarna, dan lainnya Nah ini adalah karya hiasan dengan bahan alami yaitu kerang Nah kak cita punya fotonya nih adik-adik Nah ini adalah figura foto menggunakan kerang Nah alat yang kita perlukan, alat dan bahan yang kita perlukan Pastinya karton Lalu kita butuhkan lem Lalu kita butuhkan kerangnya ya Bisa kalian tambahin dengan tumbuh-tumbuhan kering Lalu kita bisa siapkan gunting untuk nanti memotong kartonnya Lalu bisa kita siapkan pensil ya Untuk membuat pola figuranya juga Nah ini adalah contoh karya dari bahan alami Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita Untuk mata pelajaran tematik tema 2 sub tema 4 pembelajaran 1 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih